Seorang nenek di Banda Aceh terkunci selama 5 hari di rumahnya dalam keadaan sakit tanpa ada makanan. Saat ditemukan lansia tersebut dalam kondisi yang memprihatinkan. Kisah memilukan dialami oleh Syakdiah 73 tahun. Nenek yang tinggal di Dusun Kulu, Desa Seutui, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh ini terkunci selama 5 hari di rumah kontrakannya. Saat ditemukan lansia tersebut dalam kondisi memprihatinkan. Kepala Desa Seutui, T. Amiruddin pada minggu 12 Desember 2021 mengatakan, ternyata ibu Syakdiah sudah 5 hari terkurung di kontrakannya dalam kondisi kaki sebelah kanan patah, tanpa makanan dan ada luka di bagian tubuhnya yang mulai dikerumuni semut dan ulat karena penyakit diabetes yang beliau derita. Usai ditemukan, Syakdiah segera dibawa ke rumah sakit daerah Zainal Abidin, Banda Aceh. Selama terkunci di dalam rumah kontrakannya, Syakdiah hidup tanpa makanan. Padahal lansia tersebut sedang dalam kondisi sakit. Amiruddin menuturkan, Syakdiah ditemukan oleh staf kantor Desa Seutui pada Jumat 10 Desember 2021. Saat itu, staf kantor Desa Seutui mendatangi Syakdiah untuk menyerahkan bantuan sosial. Saat tim mendatangi rumah kontrakannya, pintu dalam kondisi terkunci. Setelah diketuk-ketuk, tidak ada yang buka dan selang setengah jam kemudian, datang anak beliau dan membuka kuncinya. Ia menjelaskan, perempuan tersebut sudah 2 tahun tinggal di Desa Seutui. Dia tinggal di rumah yang tidak layak huni. Setelah suaminya meninggal 3 bulan lalu, Syakdiah hanya hidup dengan anak laki-lakinya yang mengalami gangguan jiwa. Atas kejadian ini, Amiruddin berharap agar ada uluran tangan untuk Syakdiah selama perawatan hingga bisa sembuh. Pihaknya juga berharap ada relawan yang bersedia bergantian menjaga Syakdiah di rumah sakit karena beliau memang tidak punya siapa-siapa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.